Nenek tua menyelamatkan seekor anak burung elang yang terjatuh dari sarangnya Beruntung tak ada satupun luka di tubuh bayi elang tersebut Si nenek pun menginjak beberapa buah batu besar untuk mengembalikan bayi elang tersebut ke sarangnya Si nenek yang baik hati ini pun berkata Hati-hati ya jangan sampai kamu jatuh lagi Saat si nenek mau pergi tiba-tiba induk burung elang itu pun datang Burung tersebut ternyata bisa berbicara Dia menyapa dan berterima kasih pada si nenek Si nenek pun berkata Tadi bayimu terjatuh makanya aku menolongnya Tapi sekarang anakmu sudah aku taruh di sarangnya lagi dia tidak apa-apa Sebagai rasa terima kasihnya induk elang pada si nenek Induk elang menanyakan apa yang sedang nenek inginkan sekarang Namun si nenek pun teringat dengan ketujuh anak kembarnya yang sudah berumur 10 tahun Si nenek betul-betul bingung Karena 10 tahun silah ada dua raksasa yang kelaparan Meminta bayi si nenek yang kembar tujuh itu untuk mereka bawa dan mereka santap Si nenek yang tak tega dengan bayi-bayi tersebut pun mencari sebuah alasan Akhirnya dia menemui kedua raksasa itu dan berkata Sebaiknya kalian jangan membawa bayi-bayi itu sekarang Mereka masih kecil, dagingnya sedikit